Pembersata terima ditegur saat mengambil buah durian TS, warga desa Durian Mulut, kecamatan Masurai, kebupaten Merangin Jambi, tega membunuh temannya yang bernama Jumadi. Usai melaksanakan aksi kejinya, pelaku mengubur korban di dalam lumpur. Inilah video amatir yang direkam warga saat korban yang dinyatakan hilang sejak sehari sebelumnya ditemukan tewas terkubur dalam lumpur. Warga bersama keluarga korban dan petugas kepolisian berhasil mengevakuasi jasad korban dari kubangan lumpur. Dalam rekaman video tersebut terlihat pelaku juga ikut mencari dan menemukan korban. Warga sempat curiga karena pelaku coba mengalihkan pencarian saat warga menemukan gundukan lumpur. Dari hasil interogasi pihak kepolisian, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Warga yang emosi langsung menghajar pelaku hingga nyaris babak belur. Beruntung polisi yang berada di lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku ke Mapol Res Merangin untuk dimintai keterangan. Di hadapan polisi, tersangka mengakui perbuatannya telah membunuh korban karena sakit hati dengan kata-kata korban saat korban memergoki pelaku mengambil buah durian. Kami dari Polres Merangin bersama-sama dengan Posek Lembah Masurai itu hari ini. Pas terjadi kasus penganayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan korban tersenama Jamadi. Kemudian berdasarkan laporan polisi setelah kita buat, kurang dari 24 jam, Posek Lembah Masurai bersama-sama dengan saat reskin Polres Merangin berhasil mengamankan pelaku, inisialnya TS. Kemudian untuk pelaku sudah diamankan di Polres Merangin, selanjutnya akan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kalau untuk kronologis kejadian, dari pelaku, di interogasi yang sudah kita lakukan, awalnya mereka cekcok mulut terkait, ditegur karena mengambil buah durian di area perkebunan. Kemudian TKP-nya ini kebulunan di area perkebunan di Kecamatan Lembah Masurai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku diamankan di Mapolres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Nuriko Nusantara TV melaporkan.